lalu Garim itu bertanya sama saya apa tujuan kau kemari dia bertanya tak mungkin ada orang yang mau ke pari aman ini sementara pari aman ini diguncang gempa kalau untuk mencari kerja mungkin tak mungkin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar awal pertama itu ke kota Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Pariaman saya tak pernah pergi ke sana tak pernah seumur hidup saya baru merantau itu lebih lama kebetulan ketika saya sampai di sana pas 2009 pas seminggu setelah terjadinya gempa yang saya lihat semua rumah hancur total hancur sehancur-hancurnya masjid rumah semua nah disitulah saya masuk pertama awal pertama saya naik bus dari Bukit Tinggi kan terus ke Padang Panjang setelah sampai di Padang Panjang langsung ke kota Pariaman tapi saya tak singgah ke kota Pariaman saya singgah tanpa tujuan yang pasti saya singgah di Simpang Jagung namanya tau lah orang yang pernah ke Pariaman tau lah dimana letaknya Simpang Jagung setelah itu saya turun dari bus itu kan pukul 5 pukul 5 sore dulu saya bingung kan saya bingung cari saudara ya kita perantau kan kita punya siapa-siapa kebetulan saya melihat di Simpang Jagung itu ada namanya Surau Jambu sebegitu banyaknya apa rumah-rumah yang runtuh masjid-masjid yang roboh di Surai Jambu itulah tak ada satu pun tiang-tiang yang apa dia berdiri tetap berdiri kokoh disitu saya bertemu dengan kalau bahasa Minanggabau nya Garim ya atau pengurus masjid setelah saya berjumpa kebetulan dia imam dan dia lah yang mengurus masjid itu jadi saya bermalam lah disitu malamnya ya kami bercerita kan awalnya saya dari mana dia bertanya kan semua saya katakan waktu itu kan setelah itu malam saya sholat isya kebetulan tak ada yang istilahnya untuk azan itu saya coba untuk mengeluarkan keluar azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai subuh setelah subuh lalu Garim itu bertanya sama saya apa tujuan kau kemari karena apa dia bertanya tak mungkin ada orang yang mau ke Pariaman ini sementara Pariaman ini diguncang gempa kalau untuk mencari kerja mungkin tak mungkin tapi saya bilang gini saya ada satu persoalan lah di kampung kan mengenai rumah tangga saya lalu bapak itu bertanya apa masalahnya saya bilang saya masih apa setelah ku ceritakan semua masalahku apa yang ada di Medan itu kan bapak itu pun mungkin merasa terenyuh gitu kan jadi dia merasa mengerti apa maksud dan hakikat tujuan arti dan maksud dari perjalanan aku ini kan makanya dia bilang kan pada waktu itu untuk sementara ini biarlah kau disini dulu jadi di musola itu kan tapi hati-hati katanya jangan sempat musola itu ada yang retak-retak sikit kan jangan sempat kau tertimpa katanya kan iya pak tidurlah kau disitu tapi dengan satu syarat ya apa syaratnya pak dia bapak itu bilang gini asal masuk waktu sholat kau pun ada ya kalau ada untuk kebersihan kamar mandinya ya bersih-bersihkan katanya iya pak itu aku anggap udah kewajiban awak yang tinggal disitu kan setelah itu setelah berapa hari aku disitu kan udah ada dua hari kan mungkin bapak itu mungkin bertanya gini kan kenapa anak medan ini tidak seperti biasanya gitu kan biasanya orang medan itu terlalu apa suaranya kalau kadang terlalu mengema kalau bicara gitu kenapa orang ini enggak gitu kan dengan dengan apa lugat bicaranya yang agak-agak lembut gitu kan tapi dibawa pun ke apa ke surau pun enggak-enggak kiku gitu kan jadi bapak itu berpikir kebetulan bapak itu disitu ketua ketua garim atau istilahnya kepalai garim pengurus-pengurus masjid disitu kan bapak itulah kepalanya itu jadi kuncinya bapak ini gini kan apabila sebulan sekali diadakanlah pertemuan di masjid-masjid dikumpulkan garim-garim disitu diadakan ceramah-ceramah nah tepat pada satu saat aku dibawa nah dibawa oleh bapak itu pertama aku dibawa ada satu masjid tempat pertemuan itu dibawa kebetulan bapak itu imam aku di apa jadi aku itu disuruh apa sebagai apa memandangkan suara azan kan setelah kuah apa memandangkan suara azan itu terus satu hari dua hari berikut-berikutnya aku terus terus-terus begitu jadi bapak itu gini bapak itu bapak itu bilang begini kan dia bilang disana disana pak buhari katanya kan apa mau kerja katanya jadi mau pak ulang uang ku bilang terus terang aja kan ku bilang uang pun udah mulai habis pak mau kau kerja tapi kerjanya kerja bangunan lah kerja gak apa-apa pak aku pun dari bangunan aku bilang di medan kemarin aku bangunan bapak itu nanya bisa masang batu atau bisa melaster apa bisa pak aku bilang mudah-mudahan insyaallah disitulah aku mulai mulai apa ya mulai bekerja lah aku dalam minggu itu ya dapat kulah makan dapat ku apa ya dapat ku apa dapat ku untuk uang-uang pegangan lah kan dengan gaji ku itu kan kebetulan aku pun di surau itu kebetulan banyak anak-anak mengaji malam ya aku pun bisa mendampingi atau membantu-bantu bapak itu lah untuk mengajar ngaji kan atau walaupun aku gak mengajarkan tapi aku bisa lah untuk membimbing anak-anak itu kan sebagai apa kawan bapak itu lah jadi di apa itu di surau jambu itu tepatnya si pengjagung itu atau di bilang khususnya pariaman itu itu budayanya cukup cukup apa cukup apa cukup ramah gitu kan beda aku rasa selama aku hidup selama hidup ya mau di manapun tapi kultur disana budaya disana berbeda itu yang aku dapat pengalaman pertama aku itu dari mulai etika cara-cara beramah tamah cara-cara gak pernah sikit pun aku dengar ya kekerasan dari orang maupun dia perempuan atau laki-laki gak pernah itu yang aku dapatkan disana pengalaman-pengalaman itulah jadi setelah dari bapak itu adalah seorang pemuda ya kenal sama aku ya kenalnya bukan melalui di jalan-jalan kenalnya kenalannya ya di masjid lah melalui masjid ya dia mau bikin rumah gitu kebetulan rumahnya udah hancur habis kan disitulah dibikin lah tempat tinggal aku walaupun semua penduduk kampung itu apa hidup dalam tenda lah waktu itu kan rumah pada ditinggal gitu kan hidup di depan rumah pakai tenda kan disitulah disitulah aku buat rumah kan banyak lah dalam 4 bulan aku disitu sudah mungkin udah tiga rumah lah aku buat disitu jadi disamping aku ikut-ikut bapak itu garim itu kan apa berpergian dari masjid ke masjid kan banyak ilmu yang aku dapat apalagi ilmu agama dari orang-orang yang pernah dekat sama aku yang di daerah itu luar biasa tinggi-tinggi luar biasa kenapa adat istiadat sama dengan agama sama rata sama nilai disitulah gitu kalau dia tuh kalau kita ke masjid apa ucapan masjid sama dengan ucapan kita di luar itu menjadi pengalaman sama aku cukup berharga sekali karena itulah tata kerama kita tuh udah teratur disitu kan itu yang membuatnya tidak ada disana ada cekcok ada pertengkaran ada saling gunjing-menggunjing itu gak ada itulah yang aku dapat dari pengalaman di apa di padiaman jadi jadi aku pun sepintas selalu kepingin kepingin dekat dengan budaya padang aslinya seperti apa Minangkabau khususnya ya seperti apa itulah yang yang diceritakan sama pemuka adat sana atau pemuka-pemuka agama kan diceritakan sama aku bahwa padang itu identik dengan atau dasar apanya kan dasar daripada apanya adat bersendisara sara bersendisita bulah jadi setelah aku pelajari 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 benar banyak bertanya dengan orang-orang sekitar situ memang benar lah budaya antara antara perempuan sama laki-laki ya itu berbeda jarak paling bisa atau kita bicara dengan istri orang itu atau membonceng istri orang itu itu tak akan ada tak akan ada di sana nah itu yang membedakan aku membedakan yang pernah tinggal di yang kurasakan di di daerah aku lah gitu lah kalau di sana apa rapi lah rapi cukup rapi jadi setelah aku tiga bulan empat bulan di sana kan diajaklah ku bermain-main di pertama di pantai ya di pantai ada nama satu pantai pantai kata namanya pantai kata habis itu pantai gondoriah namanya kan wah jadi sampai bahkan kuteluturi semua sudut-sudut kota periaman itu ya begitu adatnya begitu panatik dengan agama ya sehingga acara tabwik ada tabwik nama itu itu acara sakral kalau di periaman itu udah masuk di mungkin udah internasional itu udah masuk karena pada bulan-bulan tertentu tahun-tahun tertentu dia pasti diadakan apa acara itu ya tabwik itu bahkan itu dengan mata kepala aku sendiri ya itu apa acara itu dibuat ribuan orang penuh kota periaman itu udah ada acara itu dari pemuda berbondong-bondong ke sana saling saling apa lah saling berserturahgi lah dengan apa tadi apa acara tabwik setelah aku sampai disana sekitar tinggal lah disana sekitar 6 bulan 7 bulan lah jadi setelah aku dapatkan ilmu-ilmu bukan ilmu yang lain ya tapi ilmu-ilmu agama ilmu agama yang ku dapatkan dari orang-orang yang memang betul-betul paham dengan agama bahkan aku pun sudah sampai di makam seh burhanuddin orang pertama yang mengajar yang mengajarkan agama islam di kota padang itu aku sudah sampai di apa di makam seh burhanuddin di ulakan itu itulah ilmu yang ilmu agama yang ku dapatkan disana tidak ada ilmu-ilmu yang lain ilmu dunia yang menyangkut dunia itu tidak ada karena kultur budaya disana sangat berbeda dengan daerahku itu aja yang ku apa jadi setelah aku enam bulan tujuh bulan sana kan sudah aku ketahui kulturnya adat istiadatnya sudah aku ketahui kan mulai aku mencari pengalaman lain lagi ingin menuju ke kota besar Sumatera Barat yaitu padang kepingin rasanya dengan dengan gajiku dengan modalku dengan uang yang ada di sakuku berangkatlah selamat menikmati